Otoritas jasa keuangan mencatat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR periode Januari sampai dengan 31 Mei 2024 telah mencapai 116,94 triliun rupiah. Sementara itu pertumbuhan kredit perbankan masih tumbuh dua digit, yakni 12,15% secara tahunan atau menjadi 7.376 triliun rupiah. Otoritas jasa keuangan mencatat penyaluran kredit usaha rakyat periode Januari sampai dengan 31 Mei 2024 telah mencapai 116,94 triliun rupiah. Penyaluran KUR tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang mencapai 80,25 triliun rupiah. Pemerintah bersama OJK secara berkala terus melakukan evaluasi baik kompetensi dan kondisi para bank penyalur, sehingga dalam perjalanannya dimungkinkan suatu penyesuaian, alokasi, ataupun penghentian penyaluran. Mengingat implementasi program menekankan tidak hanya berfokus terhadap peningkatan penyaluran, namun juga berfokus terhadap efektivitas program dan mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia secara jangka panjang. Di sisi lain OJK menyampaikan hingga Mei 2024, pertumbuhan kredit perbankan masih tumbuh dua digit, yang di 12,15 persen secara tahunan atau menjadi 7.376 triliun rupiah. Pertumbuhan kredit tersebut menunjukkan bahwa kualitas kredit terjaga dengan tingkat rasio kredit bermasalah atau non-performing loan, industri perbankan gross tercatat 2,34 persen sebelum 2,33 persen. Lalu NPL net berada di angka 0,79 persen sebelumnya 0,81 persen. Terima kasih telah menonton!